Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 201-203. Kita akan mengerjakan tugas di halaman 102-103. Nah, kita lihat petunjuknya di halaman 201 terlebih dahulu. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, kita akan menuliskan, menulis ulang kalimat-kalimat di catatan di bawah ini. Nah, catatannya seperti ini. Jadi, ditulis ulang. Bagaimana ditulis ulang maksudnya di sini bagaimana? Nah, ini. Seperti ini petunjuknya. Kita akan menggunakan huruf besar dan tanda baca secara benar. Nah, kita lihat artinya di sini tanda bacanya dan huruf besarnya belum benar. Nah, seperti yang dilihat di nomor 1. Ya, ini M-nya huruf kecil. Nah, ini I-nya masih huruf kecil. Harusnya I itu harus huruf besar dimanapun dia berada. Nah, tanda koma, tanda titik belum ada. Ya, di contohnya ini. Ini yang akan harus kita tulis secara benar, tanda bacanya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh, contoh yang nomor 1 tadi, secara seksama. Kedua, kita akan berdiskusi dan memutuskan di mana kita harus menggunakan huruf besar dan memasukkan atau meletakkan tanda baca secara benar. Ya, kemudian kita akan menuliskannya di buku catatan. Kita akan menggunakan kamus untuk menemukan arti dari kata-kata yang tidak kita ketahui. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Ya, seperti biasa. Jadi, boleh kita terjemahkan dulu. Nah, ini kita terjemahkan dulu ya. Menurut petunjuknya. Ya, mana huruf besar, huruf kecilnya. Nah, dari situ baru bisa kita lihat mana huruf yang harus huruf besar, tanda koma, tanda titik, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Kita buat. Kita perkecil dulu, supaya bisa kelihatan seluruhnya. Nah, itu dia. Nah, nomor satu. Sudah ada contohnya. Saya langsung saja membuat yang benarnya. Ya, biar tidak panjang. Mom, ya, koma. I am, sorry, I did not have time to wash the dishes before I went to school this morning. Ketik. I'll do it when I get home this afternoon. Jadi, Ibu, maaf, saya tidak bisa, tidak punya waktu ya, untuk membersihkan piring kotor. Sebelum pergi ke sekolah pagi hari ini. Saya akan, saya akan apa nih? Saya akan melakukannya ketika pulang sekolah, ketika pulang sore hari ini, atau siang hari ini. Ya, itu artinya. Nah, kita lanjut ke nomor dua. Kita langsung saja, kita artikan dulu ya. Diartikan Ayah, saya minta maaf. Saya merusak pintu. Saya merusak pintu. Titik, ya. Saya jatuh ke pintu tersebut ketika tersandung bangku. Ya, tersandung bangku. Maukah ayah memperbaikinya? Nah, untuk saya, ya. Nah, lanjut. Nah, kita buat dulu ya bahasa yang betulnya. Dad, koma, I am sorry, ya. Bentar. I am sorry. Oops. I am sorry. Ini nomor dua kan? Oh, nomor tiga. Oh, nomor tiga. Dad, saya, ayah, saya pergi ke rumah si Dayu. Kami akan melakukan atau mengerjakan PR. Saya akan pulang sebelum jam enam. Nah, ini nomor duanya ya. Bukan, salah tadi itu. Dad, I am going to Dayu. House. Ya. Titik. We are going to do our homework. Titik. I'll get home before six. Nah, itu sebelum jam enam sudah pulang. Lanjut. Ayah, saya minta maaf. Dad, I am sorry. I broke my door. Titik. I fell on the door. Jadi dia jatuh ke menimpa pintu. Ketika saya tersandung bangku. The stool. Titik. Ya. Would you fix it for me? Koma. Please. Nah. Itu dia. Nomor empat. Rina lagi ya. Nomor empat. Ya, betul. Rina, grup kita harus menggambarkan halaman belakang sekolah. Kita harus menuliskannya di selembar kertas. Kemudian kita harus memampangkannya atau meletakkannya pada majalah sekolah. Majalah dinding. Maaf. Majalah dinding. Wall Magazine. Majalah dinding. Rina, koma. Our group has to describe the back yard of the school. Titik. We have to handwrite it on a piece of paper. Titik. Then, koma. We have to put in on the wall magazine. Nah, itu dia. Nomor lima lagi. Dad, happy birthday ya. Ayah, selamat ulang tahun. Saya minta maaf. Saya masih tertidur ketika ayah pergi kerja pagi ini. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik. Saya mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu ya. Ayah, ya seperti itu ya. Dad, happy birthday. Titik. I am sorry. I was still fast asleep when you left for work this morning. Nah, thank you. Nah, thanks ya. Thanks for being the best father. Titik. Nah, I love you, Dad. Nah, itu dia. Nomor enam lagi. Di halaman seratus, dua ratus tiga. Nah, nomor enam. Tom, saat giliran kita untuk masak malam, untuk makan malam, untuk keluarga hari ini. Kita punya banyak telur, kubis, carrot ini, wortel, ya, bawang merah, dan tomat. Bagaimana jika kita membuat nasi goreng, dan telur dadar, ya. Scrambled egg itu telur dadar. Nah, kita buat huruf besar, huruf kecilnya, dan tanda baca. Ya, Tom, it is our turn to cook the dinner for the family today. Ya, titik. We have... Sampai mana? A lot of eggs, comma, cabbage, comma, carrots, comma, ya, shallots, and tomatoes, and tomatoes, nah, titik. What if we make fried rice and scrambled eggs? Nah, fried, fried, bukan fried ya, fried, fried rice, cabbage. Cabbage. Nah, lanjut, nomor tujuh. Nenek, kami akan mengadakan pesta atau acara untuk bersyukur atas rumah baru kami di hari minggu. maukah kamu tinggal dengan kami selama akhir pekan ini? Nah, itu artinya. Grandma, grandma, we will have a party to thank God, ya, for our new house on Sunday. Nah, will you stay with us for the wall weekend? Nah, itu dia. Yang terpenting adalah tanda bacanya, ya. Winda, saya membuat puding kemarin malam. Kamu harus memakannya untuk sarapan pagi. Maaf. Pudingnya di dalam kulkas. Saya banyak buah-buahan di dalam puding tersebut. Winda, I made a pudding last night. titik. You should have some with your breakfast. Titik. It's in the fridge. Fridge. Fridge itu kulkas bagian yang atas, ya, maksudnya yang bisa membekukan, membekukan air. I put a lot of fruit in it. Nah, itulah dia keseluruhan dari kita perbesar dikit. Ya, tunggu, kalau nggak bisa. Nah, itu dia. Nah, ini keseluruhannya, ya, dari jawaban kita. Yang terpenting adalah huruf besar, huruf kecil, dan tanda bacanya harus benar. Ya, itu yang menjadi penilaian bagi guru dalam mengerjakan tugas ini. Ya, jangan sampai salah huruf besar, huruf kecil. Penting. Ya, nah, sampai di sini dulu video terjemahan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 201 sampai 203, mengerjakan tugas. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like, dan sampaikan juga kepada teman-teman dan guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa.